Jatan Ras Satres Timpores Garut akhirnya berupaya untuk mengidentifikasi pelaku dan melakukan pengejaran. Tidak berapa lama, di bawah 1x24 jam, akhirnya tim opsional dapat menangkap pelaku FF di daerah sekitaran Bunggulan. Jadi menuju ke arah Bunggulan, jadi di perjalanan. Pada saat penangkapan, pelaku berupaya untuk melakukan perlawanan terhadap petugas, akhirnya dengan terpaksa kami lakukan pelumpuhan dan kemudian kami berikan tindakan tegas serukur. Itu kami kenakan pasal 340 pembunuhan berencana, Jumto 338 dan 351 ayat 3, dengan ancaman pelumpuhan itu adalah hukuman mati dan penjara sumur hidup maksimal 20 tahun. Terima kasih telah menonton!